Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, kita akan lengkapi kelas item repository dengan dua buah metode, yaitu requestItem dan pickupItem. Setelah itu, kita akan tambahkan beberapa kodingan pada item detail page agar halaman tersebut dapat kita gunakan. Nah sekarang kita ke item repository.dart-nya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah, kita ke item detail page. Kita tambahkan kodingan pada requestButton. Tambahkan juga kodingan pada confirm pickup. Sekarang kita coba ya, kita F5. sekarang kita coba lihat dulu item detail page dari sisi pemilik item. disini ada item milik jenikim, kalau saya klik tampilannya seperti ini ya, hanya menunjukkan detail dari item yang diklik. Sekarang kita keluar lagi ya. Sekarang kita keluar lagi ya, karena belum ada fitur logout-nya, kita restart aja ya. Kita login lagi sebagai Lalisa. Nah kalau saya klik, disini muncul tombol untuk request this. Ketika saya klik request, disini terlihat bahwa indomie goreng sudah di request. Ada tulisan pick up range. Sekarang kalau saya klik lagi, tulisannya seperti ini, you requested this item. Sekarang kita restart lagi, kita masuk sebagai jenikim, submit. Kalau saya klik, disini sudah ada tulisan bahwa Lalisa Manoban requested this item ya. Nanti ketika Lalisa mengambil barangnya, jenikim akan memberikan konfirmasi dengan menekan tombol confirm pickup. Ini tinggal di klik. Sudah hilang ya. Indominya dari daftar makanan yang ingin diberikan pada orang lain. Tadi di bagian orang yang meminta, masih ada yang kurang bagus ya tampilannya. Kita login lagi sebagai Lalisa. Kalau saya request. Terus saya lihat lagi. Ini tulisan you requested this itemnya masih di pinggir ya. Kita pindahkan ke tengah. Save. Nah sudah pindah ya, ke tengah. Oke, jadi seperti ini aplikasi OL10 yang telah kita buat selama ini dengan menggunakan object box sebagai pilihan database-nya. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Untuk fitur-fitur lainnya, silakan kalian buat masing-masing sesuai dengan kreativitas kalian. Pada video berikutnya, kita akan aktifkan fitur data sync agar semua data aplikasi OL10 ini dapat tersinkronisasi pada semua device. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. P reading guys, guys. En some program mode is also ministering kekasar along. Well trip. Gainnya. него 시araства teman-teman then. Dax leap. P cough. P cough. Terima kasih.